Bila rekaman saat asrodah truk terlepas dan menggelinding sejauh 50 meter lalu menghantam gerobat milik pedagang di jalan Poros Maros Makassar, Sulawesi Selatan. Saat kejadian truk langsung berhenti seketika. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, kedua belah pihak juga telah sepakat untuk perdabai. Patah asrodah belakang truk diduga akibat truk melebihi muatan dan usia truk yang telah lama. Asrodah sekerat itu pengaturan batu yang patah, akhirnya ya kendaraan sebut berhenti dan merusak asfalt itu sampai kendaraan itu tiba-tiba berhenti. Oleh itu sebab itu pasti adalah tindakan kita ambil adalah melakukan pengaturan lintas. Tapi tidak ada korban Pak pada saat ini? Alhamdulillah tidak ada korban, cuma merusakan material jalan saja. Terus untuk masyarakat di sana, Alhamdulillah setelah kita adakan pengaturan jalan, walaupun lambat jalan, namun kedua sisi di satu jalur yang sama itu kita belah dua. Nah itu kita menghubungi tiket atau pos lantas, lalu lintas, poros, dengan segera dari jajaran 7-0-0 meluncur menggunakan kendaraan patol. Terima kasih telah menonton!